Selepgram Berliana Lovell ngaku sering dihubungi Bili Syahputra video call lagi di kamar mandi. Kabar terbaru Bili dan Memes. Bili Syahputra pengen lihat bodinya Berliana Lovell sedang mandi, lihat bodi tanpa pakaian bagaimana perasaannya Memes. Nama Selepgram Berliana Lovell sedang ramai dikabarkan dekat dengan beri Syahputra. Kedekatannya terekam dari video yang diunggah Berliana di Instagramnya. Mereka bahkan kerap membuat konten bareng. Menurut Berliana, adik mendiang Olga Syahputra ini kerap menghubungi lewat video call. Hal tersebut justru membuat Berliana risih karena dilakukan secara tiba-tiba. Tiba-tiba video call kadang lagi di kamar mandi kan, kata Berliana Lovell. Bili mengaku tidak tahu kalau Berliana Lovell sedang mandi. Lantaran penasaran, Bili menggoda Berliana membuat video call. Aku nggak tahu, dia lagi mandi. Pas nih momen, aku bilang, ya sudah buka video call aku cepetan. Kan aku juga pengen lihat penasaran bentuknya kayak gimana, kata Bili tersenyum. Sebelum dengan Berliana, Bili Syahputra juga senter dikabarkan dekat dengan Memes Prameswari. Sejak kisah asmeranya dengan Amanda Manopo berakhir, Bili Syahputra hingga saat ini belum memiliki tambatan hati baru. Kabar senter soal hubungannya dengan Memes Prameswari belum lama ini diakui hanya bagian dari gimmick. Sebelumnya, Bili dan Memes gencar dikabarkan menjalin hubungan setelah publik melihat keduanya sering terlihat bersama. Sebenarnya, gue itu untuk sekarang ini sekedar berteman jas profesional, kata Bili. Menurut adik mendiang Olga Syahputra itu, sikap meseranya bersama Memes sebagai salah satu bentuk profesionalisme sebagai seorang artis. Bili hanya mengikuti keinginan dari orang-orang kreatif di balik layar televisi. Kalau diajara TV, acara bercandaan, istilah bahasanya orang kreatif, skrip, gimmick, gue harus perankan itu, katanya. Namun, ketika sedang tidak berada di depan kamera, Bili berusaha untuk bersikap profesional termasuk dalam urusan asmara. Dia menegaskan belum memiliki pasangan semencuk putus dari Amanda Manopo dan masih menjejaki perempuan yang bisa membuatnya jatuh hati. Pelan-pelan saja, gak nguyo. Belum ada pacar, masih santai saja, kata Bili. Kabar terbaru Bili dan Memes, Bili Saputra ditanya mantan terindahnya. Jelas mengagetkan kekasih Memes, Bili Saputra belak-belakan soal mantan terindahnya. Adik almarhum Olga Saputra itu menyebut mantan terindahnya berinisial HFK, bukan AM. Adalah salah satu mantan terindah. HFK itu mantan gue yang paling lama sih, sampai dua tahun, biasanya sama yang lain kan setahunan, kata Bili Saputra. Bili Saputra menyebut ia tak pernah membenci siapapun mantan kekasihnya, seboah memiliki kenangan indahnya masing-masing. Hanya saja, HFK yang diduga Hilda Fitriakan ini paling membekas diingatannya. Menurut aku semua mantan terindah, kaya dia pernah kita sayang. Cuma yang benar-benar membekas itu si ini HFK. Soalnya hubungan kami itu kayak rollercoaster, ujar Bili Saputra. Susah, senang, hingga aneka ragam masalah pernah dilalui bersama. Sampai akhirnya mereka berjuang benar-benar di masalah terberat yang akhirnya membuat mereka pisah. Dulu sempat ada masalah sama seseorang sampai bertahun-tahun. Hubungan benar-benar kayak rollercoaster. Hal terburuk ada, tersedih ada, senangnya juga ada. Karena gue dulu pernah menjalani hubungan yang benar-benar fight karena suatu masalah itu. Tutur Bili Syahputra. Meski begitu hubungan bersama perempuan yang diduga Hilda Fitriakan itu menjadi pelajaran untuk Bili Syahputra. Menurutnya, ia bisa memetik hikmah berharga dari hubungannya bersama sang mantan. Tapi itu jadi pelajaran buat gue dalam arti tiap masalah pasti ada hikmahnya. Tiap yang dikasih lihat sama Allah, kita ntar pasti dapat apa gitu setelahnya. Imbuh Bili Syahputra. Dengitaui, Bili Syahputra sempat berpacaran dengan Hilda Fitriakan selama dua tahun sebelum putus di 2019. Tak mengungkapkan duduk masalahnya, tak lama berselang. Chris Hatta mengungkapkan bahwa Hilda Fitriya saat itu masih berstatus sebagai istrinya. Namun kabar tersebut dibantah oleh Hilda Fitriya. Presenter Bili Syahputra memberi tanggapan soal kabar Nikita Mirzani yang ditangkap polisi pada Kamis 21 Juli. Dia mengaku tidak tahu soal kejadian penangkapan yang dialami Nikita Mirzani. Gak tahu, no comment. Kalau kalian gak kasih tahu, gue juga gak tahu. Kata Bili Syahputra dalam tayangan Intans Investigasi. Meski demikian, adik mendiang olga Syahputra itu tetap mendoakan Nikita Mirzani. Bili Syahputra berharap Nikita Mirzani mendapatkan jalan terbaik dalam permasalahan yang dihadapi. Yang baik-baik saja pokoknya dikasih yang terbaik, apapun permasalahannya. Tambah Bili Syahputra. Nikita Mirzani kembali menjadi perhatian publik usai dijemput paksa oleh Kepolisian Serang Banten pada Kamis 21 Juli 2022 sore tadi. Bomen penjemputan paksa Nikita yang berlangsung dilobi salah satu mal kawasan Senayan tersebut, bahkan sempat diabadikan oleh pengajaran Ramdan Alam Syah hingga viral di media sosial. Sebelumnya, perempuan yang akrab di Sapanya itu memang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UUITE sejak 20 Juni 2022 lalu. Perdetapan Nikita sebagai tersangka bahkan diawali dengan laporan dari Dito Mahendra pada 16 Mei 2022 lalu di Polresta Serangkota. Ditangkapnya bintang film komik 8 itu membuat Bili Syahputra yang merupakan sahabatnya pun turut mendoakan agar ibu tiga anak itu dapat menjalani seluruh proses serta rangkaian pemeriksaan yang akan digelar di Polresta Serangkota. Ia pun berharap agar Nikita bisa menjadikan hal ini sebagai hikmah. Ya baiklah, sebagian semuanya terbaik. Apapun Nikita hadapi insya Allah, semuanya pasti ada hikmahnya, cuma itu disampaikan. Kata Bili saat ditemui di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis. Adik Mediang Olga Syahputra tersebut tentu berharap yang terbaik untuk artis 36 tahun tersebut, sehingga ia tidak terlalu banyak berkomentar terkait kasus tersebut. Ya pokoknya semuanya yang terbaik buat Nikita, ucap Bili Syahputra. Aku gak tahu dan aku no comment, demi Allah aku gak tahu beritanya, kalau ini kalian gak ngasih tahu, aku gak tahu, tuturnya. Kabar terbaru Bili dan Memes. Bili Syahputra belak-belakang terang mempacaran, gara-gara Amanda Manopo sudah terbang ditinggalin. Artis Bili Syahputra mengaku tak bisa jauh dari pasangan juga berpacaran. Namun, sejak putus dengan Amanda Manopo, dia belum kepikiran pacaran lagi. Sejauh ini gue untuk sekarang benar-benar single, benar-benar santai. Karena faktor apa ya? Hmm, karena faktor trauma itu. Kata Bili Syahputra dikutip dari kanal. Tapi dia tak terlalu yakin menyebutnya sebagai trauma hingga berujung sulit membuka hati. Hanya saja Bili Syahputra memang lebih nyaman sendiri untuk saat ini. Dibilang trauma sih gimana ya? Lebih selektif, takut kecebur ke lubang yang sama. Karena gue merasakan, kok dia begini? Kok tiba-tiba begini? Pokoknya banyak hal yang gak bisa gue ceritain. Jelas Bili Syahputra tak merinci masalahnya. Adik mendiang komedian Olga Syahputra ini enggan menyebut mantan kekasih mana yang dimaksud. Ia juga tak mau menceritakan berapa lama hubungannya dengan mantan yang membuatnya trauma tersebut. Kalau dikasih tahu kapan dan berapa lamanya pacaran, nanti ketahuan. Ucap Bili Syahputra. Bili Syahputra tak bermaksud sombong. Ia bisa saja berpacaran saat ini juga. Namun, sejak toxic relationship yang dialami itu, ia jadi males menjalin hubungan. Bukannya sombong ya, bisa saja pacaran. Tapi lebih ke, ah nanti dulu deh. Sekarang ini gue lebih nyaman untuk sendiri dulu deh. Karena gue udah pernah merasakan tentang hubungan yang bener-bener wah. Bahasanya tuh toxic. Tutur Bili Syahputra. Jadi gue lebih santai. Yang menurutnya kadang lupa dia itu dari mana ketika dia dari mana. Ketika dia udah jadi sesuatu, dia lupa segalanya. Sangat disayangkan sih, tandasnya. Kabar terbaru, Bili dan Memes main bulu tangkis. Engkel kaki Memes kesakitan langsung dibawa di rumah sakit. Tidak menjenguk, Bili Syahputra malah liburan di Bali dapet endorse hotel. Ini videonya. Rayansa dipakai rambut palsu. Bilma sebut kayak pacar bubuho. Kabar terbaru, Bili dan Memes ketawa ngakak. Anak kedua, Raffi Ahmad, dipakai rambut palsu seperti pacar bubuho. Selalu saja ada hal yang unik dan mengemaskan dari penampilan Rayansa. Belakangan ini, putra kedua pasangan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad berhasil mengemparkan dunia maya karena penampilannya. Berkat kreativitas sang ibu, bayi yang kerap dipanggil cipung ini terlihat memakai beragam kostum. Namun, baru-baru ini penampilan Rayansa yang berbeda berhasil mencuri warganet. Bukan hanya kostum lucu yang dikenakan, tapi karena gaya rambutnya. Kerap tampil dengan rambut gondol, warganet terkejut kalau Raffi dan Nagita mengunggah foto Rayansa dengan rambut hitam lebat. Penampilan ini diunggah melalui akun Instagram mereka, Rafi Nagita 1717. Mending digundulin lagi apa enggak ya? Tanya keduanya dalam keterangan foto tersebut. Dalam pengunggahan tersebut, terdapat tiga potret Rayansa dengan rambut barunya. Rambut hitam lebat tersebut memiliki model Bangkok dengan poni rata di bagian depan. Gaya rambut baru Rayansa tersebut bukan berasal dari rambut aslinya, melainkan week. Jadi, penampilan ini seolah menjadi gambaran bila satu saat nanti Rayansa sudah tak gondol lagi. Saat di foto, adik Rafatar ini juga memberikan beragam ekspresi yang mengemaskan, mulai dari tersenyum hingga kebingungan. Unggahan Raffi dan Nagita ini sudah mendapatkan nyaris 1 juta likes hingga selasa 19 Juli 2022. Beragam tanggapan dari warganet pun memenuhi kolom komentar. Ada yang merasa penampilan Rayansa sangat mengemaskan dan berkomentar, Atulah Cipung, ampun, please jangan ngegemasin terus. Tidak kuat aku melihat ini, tambah warganet lain. Kayak pacarnya Bubuho, celetuk salah satu warganet yang merasa penampilan Rayansa mirip dengan pacarnya Bubuho. Juga yang merasa penampilan Cipung mirip dengan Kak Sito.